Halo sobat bonsai kembali lagi bersama saya Oke di channel dunia bonsai Bali Oke di video kali ini saya akan memberikan sedikit eksperimen teman-teman ya jadi tutorial sekaligus eksperimen teman-teman saya harap ini video ini bermanfaat untuk teman-teman yang baru bergabung bisa langsung klik tombol subscribe like dan komennya teman-teman ya karena itu akan mendukung saya dalam pembuatan video-video selanjutnya teman-teman Oke langsung saja di depan kita ini sudah ada dari segi tekstur teman-teman sudah bisa tebak ya ini adalah batang luar yang kemarin saya potong nah jadi eksperimen teman-teman saya kali ini adalah yang ini batang yang agak di bawah yang ini agak di bawah dan yang ini agak di atas ini jadi di antara cabang ya lumayan jauh dari tanah maksudnya agak ke atas sebenarnya agak mudah gitu saya akan bereksperimen dengan media yang sama namun dengan tingkat kematangan batang yang berbeda apakah ini akan berhasil keduanya hidup atau yang ini akan lebih mudah hidup atau yang ini akan lebih mudah hidup Oke saya rasa sih yang ini akan cepat hidup namun siapa yang tahu kan ya kita coba yang ini apakah hidup atau tidak Oke sebelum kita mulai kita bersihkan dulu ya teman-teman ya ini ranting-rantingnya kita bersihkan dulu agak mempermudah dalam proses selanjutnya Oke simak terus Oke langsung saja teman-teman kita potong teman-teman ini agar teman-teman lihat ini batang luarnya Oke sebelumnya saya akan bersihkan dulu bagian bawahnya teman-teman udah bersihkan udah rapi kita eksekusi yang lagi satu saya akan memakai yang ini teman karena harapannya nah disini saya akan tumbuh ini saya potong saya akan program jadi lobogel lagi jadi yang ini batangnya agak tua yang ini agak di ujung jadi untuk media saya akan gunakan pasir sungai ya pasir sungai yang bersih bukan yang campur tanah karena campur tanah tuh pengalaman saya memang lebih suhu namun banyak eh banyak cacingnya dengan maksudnya ada banyak telur-telur seperti serangga itu yang kalau kurang bagus masih kita jadi tanaman itu dimakan mak bibit itu teman-teman jadi saya milih yang pasir yang bersih artinya pasir yang didapatkan habis banjir itu teman-teman Oke seperti apa pasirnya simak terus nah teman-teman jadi pasirnya memiliki tekstur seperti ini teman-teman tekstur pasirnya agak kasar namun dia bersih teman-teman lebih bagus lagi teman-teman bisa ayak karena itu akan memisahkan batu-batu yang besar namun enggak daya pun boleh karena sama aja menurut seperti itu Oke mungkin segitu memenya kita lanjut ke proses penyungkupan teman-teman jadi plastik-plastik apa aja boleh ya Kak asal berminggu ini Oke mungkin itu saja teman-teman sedikit tutorial ya gimana cara menanam batang lewa sebenarnya saya nih eksperimen teman-teman setelah beberapa hari atau beberapa minggu saya akan update lagi pertumbuhan dari lewa ini teman-teman apakah yang ini yang batang lebih tua atau yang ini batang lebih muda pertumbuhannya sama atau ada perbedaan Oke simak terus saya akan membuatkan video review untuk update pertumbuhannya teman-teman ya Oke mungkin sekian dulu teman-teman terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like dan subscribe teman-teman ya karena itu akan mendukung saya dalam pembuatan video selanjutnya Oke salam satu hobi salam bonsai bonsai dari Bali salam Rahayu dari Bali mantap selamat pagi ya